Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman yang sudah bisa gabung siapa dan yang belum siapa. Yang hari ini gabung siapa, yang tidak siapa, jumlahnya berapa yang gabung, yang tidak berapa. Nanti lapor saja secara pribadi hubungi Pak Agus untuk ketua kelasnya. Kurang lebih begitu nanti. Jadi kemudian hari ini kita nanti akan melanjutkan pembelajaran kita anak-anak mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya. Kita nanti akan melanjutkan pembahasan. Kalau pekan lalu kita sudah berbicara, kita sudah membahas mengenai mulai dari konsep magnet sampai dengan cara membuat magnet. Kemudian terakhir kita juga membahas tentang medan magnet dan kemagnetan bumi. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita nanti akan melanjutkan pembahasan mengenai induksi magnet dan juga nanti tentang hukum Lorenz. Tentang hukum Lorenz. Apalagi Pak itu, Pak ada hukum Lorenz. Nah nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan kali ini. Tentu saja kenapa Pak Agus ngejar-ngejar segera gabung ke meeting ini. Tidak lain, tidak bukan teman-teman, anak-anak semua. Karena memang dengan dijelaskan secara langsung, saya yakin kalian akan bisa lebih memahami tentang apa yang harusnya kalian kuasai di semester ini. Apalagi kalian sudah kelas 9, sudah di akhir tahun, pertengahan tahun nanti bisa jadi kalian sudah lulus, sudah lepas, masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kedisiplinan, ketertiban, keaktifan kalian di pembelajaran ini sangat diperlukan. Kalian bukan anak-anak lagi, tapi kalian sudah beranjak dewasa, di mana sebentar lagi kalian akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di jenjang SMA. Baik masuk ke SMA maupun SMK. Oleh karena itu, sekali lagi perlu diingatkan kepada kalian semua, kalian sudah kelas 9, tanggung jawab personal, tanggung jawab pribadi. Ini harus kalian kedepankan, harus kalian utamakan karena bagaimana kalian kedepan, kalian akan seperti apa di tahun-tahun yang akan datang, itu akan sangat ditentukan oleh kedisiplinan, ketertiban, gaya hidup, dan juga bagaimana sikap kalian selama ini di pembelajaran di sekolah ini. Nah, kami yakin, saya yakin-yakin ya, anak-anak itu semua akan sangat berpengaruh ke masa depan kalian. Oleh karena itu, silakan diikuti arahan dari Bapak Ibu Guru, silakan kemudian mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Kita menghargai usaha kalian semua yang luar biasa untuk bisa bergabung pagi hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, semangatnya dipertahankan, motivasinya dipertahankan, jangan sampai kendor begitu. Kita saat ini masih di masa pandemi, di mana di luar sana banyak sekali ancaman yang bisa mengenai diri kita dan keluarga kita. Dan sangat banyak, tidak hanya sedikit korban dari COVID-19 ini, anak-anak sekalian. Oleh karena itu, bukan main-main lagi, ini betul-betul waspada, betul-betul musibah ada di sekitar kita, ancaman ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kesempatan untuk terus belajar secara online, seperti yang kita laksanakan hari ini, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita kendor, kita kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Karena memang sekarang mau tidak mau kita mengikuti mekanisme yang ditetapkan, yaitu belajar dari rumah, atau BDR, atau pembelajaran jarak jauh. Sebelum Pak Agus lanjutkan, mikrofon pastikan dimatikan dulu, sebelum nanti Pak Agus sapa, dan pastikan masuk dengan menuliskan nama. Minimal tuliskan nama, syukur kalau lengkap, besok ya sekarang tidak apa-apa. Untuk perteman selanjutnya, kalian bisa masuk dengan menambahkan kelas. Oke, kemudian saya ingin mengecek dulu koneksi di tempat kalian. Saya secara acak akan menyapa yang sudah bergabung di sini. Saya ingin menyapa yang ada di barisan atas, ada Ale Moreno Ladisyah, kelas 9F. Moreno 9F, bisa nyalakan mikrofonnya. Cek son. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke, penkonfirmasi Moreno, suara dan gambar Pak Agus bisa dilihat dengan jelas ya. Gambarnya Pak, saya membutuhkan nonton. Oh, gambarnya membutuhkan nonton. Oke, suara bisa diterima dengan jelas. Oke, apa kamu ada teman yang lain di tempatmu? Kok suaranya feedback? Nonton, Pak. Oke, kalau satu ruangan lebih dari satu orang, ya, pastikan speakernya salah satu saja, yang satu di-offkan sehingga tidak saling feedback seperti yang terjadi ini. Begitu ya, Moreno. Oke, makasih Moreno. Saya ingin ganti menyapa titik lain, sambil menunggu beberapa yang belum bergabung di pertemuan hari ini, anak-anak sekalian. Saya ke Bilva. Selamat pagi, Bilva. Bisa nyalakan mikrofonnya. Kamera boleh juga dinyalakan. Pagi, Bilva. Ya, mikrofon sudah on. Halo, Bilva. Halo, halo, Bilva. Cek son. Oke, sepertinya ada gangguan di perangkat Bilva. Kita ke titik lain. Ada Cantika, Raihani ke 9A. Cantika, Cek son. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, mohon konfirmasi, Cantika. Bisa diterima di jelas di lokasimu, suara maupun gambar. Bisa, Pak. Oke, tadi tampilan dari Pak Agus juga muncul ya, tampilan powerpoint-nya tadi ya? Iya, Pak. Di awal tadi. Oke. Berarti tidak ada kendalaan ya, Cantika ya, di titikmu, di lokasimu? Tidak, Pak. Oke, terima kasih, Cantika. Cantika dan semua ketua kelas, seperti yang tadi dipesankan Pak Agus, silakan sambil mendata ya nanti siapa saja yang bisa bergabung. Atau silakan dengan cara apa, yang penting nanti tolong lapor ke Pak Agus, berapa yang bisa gabung dan berapa yang belum bisa bergabung. Minimal itu cukup dilengkapi dengan data lengkap ya, data lengkap. Karena nanti akan terkait dengan penilaian kalian semua, keaktifan kalian. Saya beralih ke titik yang lain, anak-anak sekalian. Oke, ini ada yang gabung dengan menuliskan nama, harusnya menuliskan nama, malah menuliskan link ya. S.id meeting IPA, malah ditulis itu. Oke, tidak apa-apa, besok bisa diperbaiki. Saya beralih ke kelas 9G, ada Linda Pratiwi di sana. Cek sound, Linda bisa nyalakan mikrofonnya. Linda Pratiwi, ya, konfirmasi, bisa diterima dengan jelas di lokasimu? Bisa Pak. Oke, tidak ada ke dalam ya, Linda ya. Oke. Makasih Linda, dan saya akan ke titik yang lain, satu lagi, dan nanti kita akan masuk ke pelajaran kita, anak-anak sekalian. Oke, ke titik mana ya. Ada Zahru Zuhri Jalu Sejati, Jalu Jackson. Bisa nyalakan mikrofonnya? Iya, Pak. Oke, mohon konfirmasi. Iya, Pak. Bisa nyalakan dengan jelas di lokasimu, Mas. Patah-patah, Pak. Oh, patah-patah? Oke, kalau patah-patah, ini ya, kamu nggak nyalakan kamera kan ini? Untuk mengurangi beban, kamera bisa dimatikan gitu ya nantinya. Baik, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan keempat, materi IPA kelas 9. Materi ini sudah Pak Agus posting di kelas ya, silakan nanti dicek di kelas, sudah saya posting materinya. Kita akan belajar mengenai induksi magnet dan juga hukum Lorenz, gitu ya, hukum Lorenz, gaya Lorenz. Oke, sudah tampil di layar anak-anak sekalian, kita tampilan apa yang mau disampaikan Pak Agus hari ini. Begitu, oke, sebentar saya atur, oke, siap. Windy, bantu konfirmasi, layarnya Pak Agus sudah muncul ya di tempatmu, materinya. Bisa nyalakan mikrofon, Windy? Sudah, Pak. Oke, tidak ada kendala ya, Windy ya, di lokasimu ya? Alhamdulillah tidak ada. Oke, terima kasih Windy. Baik, siswa sekalian, Alhamdulillah di kesempatan berbagai ini kita bisa melanjutkan pembelajaran, begitu ya. Dan seperti yang kalian minta, Pak, jangan hanya tugas-tugas terus ya. Sampai saat ini Pak Agus belum pernah memberikan tugas di semester ini, saya selalu mengajar, memberikan materi. Nah, harapan saya, saya menuruti kalian gitu, kalian juga menuruti Pak Agus, gitu ya. Ketika tidak ingin penuh tugas-tugas-tugas, saya tidak memberikan tugas, saya langsung memberikan pembelajaran secara langsung ke kalian melalui meeting ini, harapannya semua bisa mengikuti. Namun sampai posisi sekarang di menit ke-56 dari pukul 7 kali ini, baru bergabung 90 dari 240-an ya, 240-an. Kami harapkan tentu saja teman-teman yang lain bisa segera gabung, begitu. Kalaupun ada kendala silahkan didiskusikan ya. Pak Agus sudah memberikan panduan, sudah sangat jelas tentunya. Dan Pak Agus juga membuka doa ini, komunikasi, membuka komunikasi. Kalau ada kendala masalahnya apa, uang tutorial sudah ada gitu ya. Kemudian kalian perangkat saya yakin juga mendukung, tidak ada masalah, begitu. Nah sekarang dengan Pak Agus sudah memfasilitasi seperti saat ini, anak-anak sekalian. Tentu saja harapannya kemudian kalian bisa lebih baik dalam pembelajaran, bisa aktif, begitu ya. Kita mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dalam hal ini Pak Agus. Oke, anak-anak sekalian di sini kita akan melanjutkan mengenai induksi magnet gitu ya. Induksi magnet dan juga nanti mengenai gaya Loren. Sebenarnya konsep induksi magnet ini kalau kita sering melihat di berbagai media, di layar kaca misalkan, kemudian di film-film laga, sering kita lihat kalau ada kapal besar di lautan. Itu kan yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan arahkan kompas, begitu ya anak-anak. Jadi penentunya kompas, nah ternyata kompas di ini, apa namanya, di kapal itu seringkali terganggu arahnya itu. Harusnya dia menunjuk ke arah utara, selatan begitu menunjuk ke arah utara, namun seringkali terganggu dengan munculnya petir ketika menyambar di tengah lautan begitu. Nah, akhirnya timbul pertanyaan, apa sih hubungannya antara jarum kompas yang notabene adalah magnet dengan petir, yang mana dia adalah arus listrik. Nah, kira-kira hubungannya apa? Ada hubungan apa? Ini yang kemudian diselidiki mengenai hubungan antara magnet dan listrik. Oke, kalau di bukumu, di halaman 20, di buku paket, boleh sambil dibuka buku paket halaman 20, materi ini juga Pak Agus sajikan di kelas. Di sini, anak-anak sekalian, buku paket ini sudah menjelaskan, sudah dituliskan pergiatan yang harusnya kita lakukan. Kegiatan yang harusnya kita lakukan. Namun karena saat ini kita ada di masa pandemi, begitu anak-anak, sehingga kegiatan yang harusnya kita praktikkan di laboratorium, begitu, dengan terpaksa tidak bisa kita lakukan, karena memang kita harus belajar di rumah. Oleh karena itu, buku paket sudah dibagikan, kemudian LKS juga sudah dibagikan kepada kalian, silakan nanti secara aktif kalian bisa mempraktekkan apa yang ada di sana, tentu saja dengan alat-alat seadanya yang ada di rumah. Tentang praktik menyelidiki medan magnet di dekat kawat berharus listrik, ini sudah dilakukan seorang ilmuwan yang nanti akan kita tahu namanya adalah Loren. Bahan yang dibutuhkan satu buah kompas, jika tidak ada kompas, kita dapat menggunakan magnet jarum yang diletakkan di atas air. Saya yakin kalian pernah melakukannya, waktu SD. Kemudian satu kawat penghantar dan satu buah baterai. Baterai kalian tahu ya, baterai yang sering digunakan untuk senter, untuk jam, dan lain sebagainya. Bisa juga digantikan dengan power supply, power supply yang cowok paling pasti tahu ya, yang sering kita pakai sebagai sumber daya di komputer, televisi, dan lain sebagainya. Lantas, apa yang harus dilakukan pak dengan alat-alat itu? Apa yang harus dilakukan di alat-alat itu? Kita bisa melihat di langkah-langkah pemberajarannya, anak-anak sekalian. Kita lihat langkah percobaannya di sini, yang sambungkan kawat penghantar, kabel ya, maksudnya kawat penghantar itu kabelnya pada baterai, hingga membentuk rangkaian tertutup, begitu dekatkan kompas. Jadi sederhananya begini, seperti pada gambar ya. Kalau punya power supply atau baterai, ini bisa diganti dengan baterai ya. Ini bisa diganti dengan baterai, begitu. Kemudian dihubungkan dengan kawat. Nah, kawat ini kemudian dihubungkan ke kabel maksudnya. Kabel ini dihubungkan dengan kawat penghantar. Yang ada di tengah-tengah ini adalah kawat penghantar ini, yang ada di bawah. Kalian lihat ya, yang ada di bawahnya kompas. Kompas, yang ada di bawahnya kompas ini adalah kawat penghantar yang dihubungkan dengan kabel merah dan hitam. Nah, ternyata, ternyata kira-kira apa yang akan terjadi, sebelum kita bicara ternyata. Apa yang kira-kira akan terjadi pada kompas, Pak? Ketika kompas itu di bawahnya diberi kawat penghantar, gitu ya. Di bawahnya diberi kawat penghantar. Kira-kira apa ya yang terjadi? Oke, sekarang kita lihat lagi. Apa yang terjadi jika kuat arus pada perangkat itu diperbesar? Atau arahnya dibalik? Apakah yang terjadi jika letak kompas pada perangkat pejepan dipindahkan di atas kawat? Nah, dan kita akan lihat hasilnya di bawah, gitu ya. Berdasarkan aktivitas tersebut, ini anak-anak sekalian, kita bisa menemukan hubungan. Hubungan antara medan magnet yang ditimbulkan oleh kompas tadi dengan arus listrik pada kawat. Hubungannya bagaimana? Dan ternyata yang dilakukan ini sudah pernah ditemukan sebenarnya, sudah pernah dipraktekkan. Malah justru penemunya ini, seorang ilmuwan yang bernama Hans Christian Orsted. Atau disebut Orsted. Dia menemukan bahwa arus listrik itu dapat menimbulkan medan magnet. Silahkan ditandai, ini bagian yang penting di buku paket kalian ya. Kesimpulan dari percobaan Orsted adalah arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Dia melakukan percobaan dengan cara mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan ini kemudian dikenal dengan percobaan Orsted. Kemudian Orsted merumuskan bagaimana cara menentukan arah medan magnet dan arah arus listriknya. Dia ingin tahu. Tadi kata si Orsted, menurut percobaannya, bahwa kesimpulan yang diambil tadi adalah, apa tadi kesimpulannya, arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Ini kesimpulannya, diambil Orsted. Kemudian, karena ada arus listrik dan ada medan magnet, arahnya kemana pak? Arus listriknya arahnya kemana? Medan magnetnya arahnya kemana? Nah, dari percobaan itu kemudian Orsted mengerumuskan arah medan magnet dan arah arus listrik dengan kaedah tangan kanan lagi. Seperti yang kemarin waktu kita menentukan kutub-kutub elektromagnet. Ya, kutub-kutub elektromagnet. Nah, gambarnya kurang lebih begini, anak-anak sekalian. Coba kalian perhatikan dulu gambarnya. Oke, disitu ada kawat penghantar, arahnya dari bawah ke atas. Kawatnya vertikal, tegak, begitu. Kemudian, kawat ini, kalian lihat. Kawat ini dialiri arus, arus listrik itu simbolnya I, seperti ditampakkan pada layar. Oke, ketika arus listrik itu disimbolkan, diumpamakan arahnya itu seperti arah ibu jari, kalian tangannya menggenggam gini ya. Kalau di dekat kalian ada bullpen, kalau di dekat kalian ada bullpen, bullpennya dipegang pakai tangan kanan, begitu. Nah, ketika si ibu jari, ketika ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik, maka empat jari menunjukkan arah medan magnetnya. Pak Agus ulang, kalau empat, saya ulang, kalau ibu jari menunjukkan arah arus listriknya, maka keempat jari itu menunjukkan arah medan magnetnya. Nah, teorinya begitu, anak-anak sekalian. Sehingga, dengan kaedah ini, kalau kita terapkan pada contoh ini, kalian perhatikan, kalau arah arusnya ke atas, seperti gambar yang paling kiri, arah arus listriknya ke atas seperti ini, kita pakai tangan begini, jempolnya ke atas. Oh, jempolnya ke atas, berarti empat jari seperti ini. Oh, berarti arah medan magnet yang B, yang B itu arah medan magnetnya, arahnya seperti itu. Demikian juga sebaliknya, kalau arah arus listriknya dibalik, kalau arah arus listriknya dibalik ke bawah, berarti B-nya juga dibalik ya, kayak jempol kita ke bawah itu ya. Kalau jempol kita ke bawah, oh berarti empat jari menunjukkan arah medan magnet, arah medan magnetnya jadi kebalik seperti gambar yang paling kanan. Kurang lebih begitu untuk menentukan arah medan magnet dan arah arus listrik pada kawat penghantar. Oke, sampai sini dulu, kalau ada pertanyaan, saya persilakan bisa klik raise hand, angkat tangan. Silakan klik raise hand, ditanyakan, nanti Pak Agus jawab kalau ada pertanyaan. Aku beri kesempatan dulu, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Alhamdulillah sudah 110 yang bergabung, teman-teman yang lain dibantu yang belum gabung. Oke, tadi ada yang angkat tangan, diturunkan lagi. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan. Adakah yang mau bertanya? Baik, kalau belum ada, Pak Agus lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan saja di menu chatting atau kalian boleh raise hand, angkat tangan, nanti bisa bertanya secara langsung. Nah, ini konsep induksi magnet ya, anak-anak. Nah, jadi induksi magnet itu intinya bahwasannya medan magnet itu bisa dipengaruhi oleh adanya arus listrik. Kalau ada kawat yang dialiri arus listrik, maka kawat ini akan memiliki medan magnet dengan arah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kalau arah arus listriknya ke atas, seperti gambar paling kiri, maka arah medan magnetnya seperti ini ya, B-nya seperti itu. Kenapa seperti itu, Pak? Karena pakai kaidah tangan kanan yang sudah dijelaskan tadi. Berarti kalau dibalik, arah arus listriknya dibalik dari atas ke bawah, berarti arah medan magnetnya ya berarti jempol kita ke bawah ya. Jempolnya ke bawah, arah medan magnetnya seperti yang ditunjukkan pada gambar paling kanan. Kurang lebih demikian. Kemudian, jika pada kawat lurus, medan magnet itu terbentuk melingkar. Nah, kira-kira gambarnya seperti apa? Maksudnya peripun, Pak. Kalau ini kawatnya kan lurus ya, kawatnya ini kan lurus. Kalau kawatnya tiba-tiba dibuat melingkar, dibuat lingkaran. Kawatnya enggak lurus, tapi kawatnya melingkar. Kira-kira seperti apa nanti jadinya? Nah, ini sudah dijelaskan di gambar halaman 23, anak-anak sekalian. Di halaman 23, sudah dijelaskan yang A, itu kalau kawatnya melingkar. Kalau yang tadi kan kawatnya lurus, sekarang diganti kawatnya adalah kawat melingkar. Oh, ternyata kalau kawatnya melingkar, yang terjadi seperti itu. Kok bisa seperti itu, Pak? Kita lihat, kita pakai kaedah tangan kanan. Kita pakai kaedah tangan kanan. Dimulai dari sebelah kiri dulu. Sebelah kiri ya, gambar A yang sebelah kiri. Arusnya dari bawah ke atas. Ya, ke atas. Sampai di sini kan arusnya berarti ke kiri. Nah, kalau kita pakai tangan kanan. Kalau kita pakai tangan kanan di bagian ini, yang sebelah kiri ini, anak-anak. Maka otomatis jempolnya ke kiri. Nah, ini arah anak panahnya, arah empat jari itu menunjukkan arah medan magnet. Sehingga bisa digambarkan dengan garis warna hijau ini. Ini arah medan magnetnya. Begitu seterusnya, arusnya sampai di sini, ke atas sedikit. Dipakai kaedah tangan kanan. Jempolnya ke atas. Oh, berarti arah medan magnetnya seperti itu. Dan seterusnya. Ini arah medan magnet yang ditunjukkan atau diakibatkan oleh adanya arus listrik. Kemudian, yang gambar sebelah kiri tadi adalah kawat yang semula lurus dibuat melingkar. Kawat yang semula lurus dibuat melingkar, arah medan magnetnya seperti itu. Lantas apa yang terjadi kalau kemudian kawatnya bukan hanya melingkar, tapi dibuat kumparan. Dibuat kumparan, lilitan. Maka yang terjadi adalah seperti konsep elektromagnet yang kemarin. Seperti konsep elektromagnet yang kemarin. Di mana arah medan magnetnya adalah keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Itu arahnya. Kita lanjutkan. Sekarang arah medan magnet sudah jelas. Baik kawat lurus, kawat melingkar, maupun pada kumparan. Kita sudah membahas ketiganya. Sekarang kita akan membahas tentang gaya Lorenz. Gaya Lorenz ini kaitannya dengan yang tadi. Ketika ada satu kapal, ternyata kalau di sekitar kapal itu ada petir, ternyata petir itu akan berpengaruh terhadap kerjanya si kompas pada kapal. Ini yang kemudian diselidiki oleh ilmuwan yang bernama Lorenz. Sehingga dia memunculkan sebuah teori yang dikenal dengan istilah gaya Lorenz. Baik, mengapa jarum kompas tadi dapat bergerak ketika arus elektrik mengalir pada kabel? Kira-kira gaya apa yang bisa membuat jarum kompas tersebut menjadi bergerak? Nah, pada bagian ini kita akan belajar hubungan antara arus listrik, magnet, dan gaya yang ditimpulkannya. Oke, kita lihat percobaannya. Ini ada percobaan menentukan besar dan arah gaya Lorenz. Begitu anak-anak sekalian. Alat yang dibutuhkan adalah kawat atau batang penyangga. Kemudian ada kawat atau kabel tembaga. Tiga buah magnet, tiga buah baterai. Mungkin kalau dilakukan di rumah tidak ada alatnya, tidak bisa kita lakukan karena di rumah tidak ada bahan selengkap ini. Nanti gambar percobaannya seperti ditunjukkan pada layar. Kita membuat rangkaian percobaan ayunan Lorenz. Ternyata nanti ini bisa berayun karena pengaruh magnet yang ada di bawahnya. Kurang lebih begitu. Dan ini nanti kutubnya bisa ditukar-tukar sehingga arahnya akan bolak-balik. Arah-arah arus listriknya akan bolak-balik, kutubnya juga akan balik. Sehingga bisa mengakibatkan munculnya ayunan Lorenz. Silahkan nanti lebih detail kalian pelajari di halaman 24. Halaman 24 tentang rangkaian percobaan gaya Lorenz. Oke, sambil kalian dibuka lagi buku paketnya, kalian pelajari. Yang mikrofonnya terbuka bisa ditutup dulu. Nanti di sesi diskusi baru dihidupkan ya. Pastikan mikrofon posisi tersilang. Di praktika Kawasari. Oke, saya bantu matikan mikrofon dari sini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini percobaannya dilakukan dengan mengubah-ubah ini ya, jumlah baterainya. Kalau jumlah baterainya satu bagaimana pak? Kalau jumlah baterainya dua bagaimana? Jumlah baterainya tiga bagaimana? Ya, maksud dari tabel itu begini ya. Nanti bisa dilihat. Simpangannya berapa senti. Dia menyimpang ke sana kemari ini, ayunan aluminium foil ini kira-kira menyimpang berapa senti bisa kita ukur. Kita langsung ke kesimpulan saja. Kesimpulan yang diperoleh dari aktivitas tersebut, anak-anak sekalian, menunjukkan bahwa kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya. Saya ulang, kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut gaya Loren. Jadi kawat berarus yang dimaksud yang ini ya, yang ada di tang ini, yang dililiti ini ya. Jadi keluar dari baterai, ada kawat, kawat ini sudah dialiri arus melalui baterai. Nah, penemuan si Loren tadi menyebutkan bahwa kawat yang dialiri arus listrik ini akan memiliki gaya yang disebut sebagai gaya Loren. Apa itu gaya Loren? Kita lanjutkan pembahasannya ya. Oke, kembali ke kesimpulan. Menunjukkan bahwa kawat berarus, kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan memiliki gaya yang disebut gaya Loren. Bagian-bagian penting di buku paket silahkan ditandai. Jika dirasa perlu, segera dibuat rangkumannya di buku catatan. Itu cara belajar yang paling mudah. Karena saya yakin kalau kalian langsung membuka buku paket, membaca dari halaman awal sampai akhir, karena terlalu tebal, kalian akan cukup kesulitan. Itu baru satu pelajaran. Satu pelajaran IPA saja ada dua buku paket, belum buku paket apa lainnya. Karena itu, kalau ketemu kata-kata kunci, bagian-bagian yang penting seperti ini, silahkan ditandai, atau dibuat rangkumannya. Sehingga kalian nanti ketika belajar akan lebih mudah. Oke, kita ulang. Bahwa kawat yang dialiri arus tadi, akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Loren. Gaya Loren ini menimbulkan simpangan pada aluminium foil, yang tadi dibuat ayunan tadi. Dan dari percobaan itu dapat diketahui bahwa semakin besar arusnya, maka gaya Loren yang dihasilkan juga akan semakin besar. Saya ulang, semakin besar arus listrik, gaya Loren yang dihasilkan juga akan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Loren yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat, kalau panjang kawatnya tadi semakin besar, atau kawatnya itu makin panjang, begitu ya, maka gaya Loren yang dihasilkan juga akan semakin besar. Oke, kita ulang pelan-pelan. Yang pertama tadi, semakin besar arus listrik, maka gaya Lorennya juga semakin besar. Kalau arus yang dialirkan itu semakin besar, baterainnya semakin banyak, begitu ya, di rangkai seri, maka arusnya akan semakin besar. Nah, dampaknya, gayanya juga makin besar. Yang pertama, yang berpengaruh adalah arus listrik. Yang kedua, yang berpengaruh adalah semakin besar medan magnetnya. Tadi di bawahnya aluminium foil, kita ulang gambarnya, di bawahnya aluminium foil ini ada magnet, semakin besar magnetnya. Kekuatan magnetnya semakin besar, maka gaya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kurang lebih begitu. Kemudian, yang ketiga, setelah yang pertama adalah arusnya berpengaruh, dua besar kuat medan magnetnya berpengaruh, yang ketiga masih ada yang berpengaruh terhadap gaya Lorenz ini, yaitu adalah panjang kawatnya. Semakin panjang kawat berarus, maka gaya Lorenznya juga makin besar. Oke, dengan ini kita mengetahui ada tiga faktor, ada tiga faktor yang berpengaruh. Ada tiga faktor yang berpengaruh, yang pertama adalah arus listrik, disimpulkan dengan I, kemudian yang kedua medan magnet, disimpulkan dengan B, dan yang ketiga tadi adalah panjang kawat, nanti disimpulkan dengan L. Sehingga secara matematika dituliskan, besarnya gaya Lorenz, gaya itu F, besarnya gaya Lorenz, dipengaruhi tiga hal. Yang pertama adalah B, medan magnet, dengan satuan Tesla, kemudian I, kuat arus listrik, dengan satuan amper, dan L. Ini adalah panjang kawatnya. Begitu. Untuk menentukan arah gaya Lorenz ini, anak-anak sekalian, kita akan menggunakan kaedah tangan kanan lagi. Tapi kaedah tangan kanannya seperti ini. Kaedah tangan kanannya seperti ini. Kalau tadi kan menggenggam. Kalau tadi menggenggam. Yang ini, kaedah tangan kanannya itu adalah dengan tiga jari saling tegak lurus. Dengan tiga jari saling tegak lurus. Kita lihat bersama anak-anak, tiga jari saling tegak lurus. Maksudnya bagaimana Pak? Kalau ibu jari menunjukkan arah arus listrik, maka jari telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah akan menunjukkan gaya Lorenz-nya. Saya ulang. Untuk menentukan gaya Lorenz pada sebuah kawat penghantar, yang ditimpulkan kawat penghantar, caranya adalah menggunakan kaedah tangan kanan. Menggunakan kaedah tangan kanan, yaitu dengan cara apabila ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jempolnya, maka telunjuknya menunjukkan medan magnet, sedangkan jari tengah menunjukkan gaya Lorenz. Ini ya, menentukan gayanya seperti itu. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Tadi katanya gaya Lorenz itu dicari dengan persamaan F sama dengan B kali I kali L. B kali I kali L. B-nya medan magnet, I-nya kuat arus listrik, L-nya adalah panjang kawat. Contoh soal ada di halaman 26. Contoh soalnya. Sebuah kawat tembaga panjangnya 10 meter, dialiri arus listrik sebesar 5 mili amper. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus, berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah besar gaya Lorenz yang ditimpulkan? Nah, ini contoh soalnya. Oke, kalau ketemu soal seperti ini kita enggak perlu bingung, pelan-pelan kita baca dari awal soalnya sebuah kawat sepanjang 10 meter. Fokus ke kalimat pertama. Sebuah kawat panjangnya 10 meter. Oh, berarti yang diketahui pertama kali adalah panjang. Panjang tadi L. L-nya 10 meter. Dialiri arus sebesar, arus listrik sebesar 5 mili amper. Oh, berarti yang diketahui kedua adalah besarnya kuat arus listrik. Di sini satuannya 5 mili amper. Padahal dalam sistem internasional kuat arus listrik harusnya dituliskan dalam satuan amper. Maka 5 mili amper ini kemudian harus kita ubah. Kita ubah bukan lagi dalam mili amper, tapi kita ubah ke satuan amper. Mili menjadi amper itu dibagi seribu. Sehingga angka 5 ini tadi dibagi dengan seribu. Begitu anak-anak. 5 mili amper dibagi dengan seribu amper. Begitu ya. Sehingga hasilnya adalah 0,005 amper. Begitu. Ternyata kawat ini tadi dia ada di medan magnet sebesar 8 tesla. Medan magnet tadi simbolnya B. Berarti diketahui selanjutnya B sama dengan 8 tesla. Oke. Ditanya berapa besarnya gaya Lorenz. Begitu ya. Berapa besarnya gaya Lorenz. maka untuk mengerjakannya kita tinggal menggunakan persamaan F sama dengan B dikali I dikali L. Tinggal kita kalikan saja. B-nya adalah 8 tesla. I-nya 0,05 amper. Dan L panjang kawatnya adalah 10 meter. 8 dikali 0,005 dikali 10. Kalau ketemu seperti ini enggak usah bingung. Ada angka 10 di sini. Ini menghilangkan satu nol yang ada di dalam. Berarti tinggal 0,05 dikali 8. 0,04. Begitu caranya. Sangat mudah. Kemudian contoh yang kedua. Jika gaya Lorenz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus elektrik sebesar 2 mili amper adalah 12 newton. Jadi ini gaya Lorenz-nya diketahui. Justru yang ditanyakan adalah berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut. Berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut. Silahkan dibaca dulu soalnya. Sebelum nanti kita masuk ke pembahasan. Dipahami dulu kalimat yang ada di soal. Sebelum nanti kita bahas. Alhamdulillah ini sudah 112 yang bergabung. Masih jauh ya dari 240. Setelah ini nanti tanggung jawab ketua kelas dan pengurus untuk nguyak-nguyak lagi. Salud untuk 9 hal sudah 100 persen 9 A kurang 1 orang dan kelas lain masih kita tunggu progresnya. Mohon kerjasamanya pengurus kelas kerjasama yang baik. Karena kesempatan seperti ini sangat-sangat terbatas kita bisa menjelaskan secara langsung maka dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu ya. Oke. Kita lihat pembahasannya anak-anak sekalian. Boleh disambil minum kalau di dekat kalian ada minum. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh dituliskan di menu chatting boleh juga klik raise hand yang angkat tangan itu di klik nanti saya beri kesempatan untuk kita diskusi gitu ya. Silahkan. Sambil kita lanjutkan dulu contoh soal yang kedua. Jika gaya Loren yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang kawatnya panjangnya 2 meter berarti yang diketahui pertama adalah L gitu ya. Dialiri arus listrik berarti I ini ya I-nya adalah 2 miliampere kayak tadi dijadikan ampere dulu dengan cara dibagi seribu 2 dibagi seribu 0,002 ampere boleh dengan bilangan pangkat seperti waktu kelas 9 semester 1 kemarin. Kemudian disini justru diketahui gaya Loren sudah ada gaya Loren yang ditimbulkan sudah ada yaitu sebesar 12 newton gaya Loren nya 12 newton nah pertanyaannya sekarang justru berapakah medan magnetnya berapakah besar medan magnet yang ditimbulkan B kita lihat kita masih pakai persamaan yang tadi F sama dengan B dikali dikali I dikali L gitu ya F sama dengan bil begitu mudahnya B, I, L kita masukkan yang ada berarti kalau yang ditanya B ya tadi kan F itu B kali I kali L ya berarti kalau yang ditanyakan B bagaimana Pak ya sudah F ini kita bagi dengan I dikali L ya B nya sama dengan F dibagi I dikali L F nya 12 I nya tadi 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 2 kalian boleh coret ini 2 dikali 2 kan 4 2 dikali dengan 2 di sini 4 12 dibagi 4 berarti kan 3 itu ya 10 pangkat min 2 nya ke atas menjadi 10 pangkat 3 sehingga jawabannya adalah 3 kali 10 pangkat 3 atau 3000 tesla lebih mudahnya begitu 3000 tesla nah ini pembahasan materi kita tentang induksi magnet dan juga gaya Loren nah tugas kalian ya dari awal Pak Agus belum memberikan tugas sekarang Pak Agus memberikan tugas cara mengumpulkannya nanti saya sampaikan di grup yang penting kalian kerjakan ini kemudian kapan mengumpulkannya dan seterusnya nanti Pak Agus yang akan menentukan di classroom maupun di grup WA ya silahkan di cek ya ada di halaman berapa ini tugasnya ada di halaman 27 halaman 27 oke saya perbesar sedikit nah halaman 127 anak-anak sekalian ada tiga soal silahkan nanti dikerjakan dan pengumpulannya menunggu komando dari Pak Agus yang penting kalian kerjakan dulu di buku catatan atau buku tugas ya buku catatan atau buku tugas ketua kelas dan pengurus kelas silahkan dicatat dulu tugas yang harus dikerjakan ini ya nanti teman-teman dikasih tahu yang hari ini belum gabung lagi dan saya minta pekan depan semuanya sudah bergabung tidak ada lagi alasan tidak bisa gabung dan lain sebagainya ya oke ada tiga soal yang pertama sebuah kawat penghantar memiliki panjang ya panjangnya 12 tegak lurus dalam sebuah medan magnet besar medan magnetnya 90 tesla kuat arusnya 0,02 berapa gaya lorainnya sangat mudah ya tadi kita sudah bahas yang kedua jika gaya lorainnya itu 1 newton kawatnya 5 meter kemudian arusnya 2 miliampere berapa besar medan magnetnya tadi juga sudah kita bahas contoh pembahasannya kemana arah gayanya ini berarti nanti menggunakan kaidah ini ya menggunakan kaidah tangan kanan menggunakan kaidah tangan kanan tiga jari tadi yang tegak lurus arah arus ke sumbu Z arah medan magnet ke sumbu Y maka kemana gaya lorainnya dan seterusnya silahkan dikerjakan di buku paket maaf saya ulang di buku tugas atau di buku catatan begitu ya kemudian teknik pengumpulan akan Pak Agus sampaikan menyusul ini untuk materi hari ini masih saya sisakan waktu untuk kalian untuk bisa mengerjakan sambil saya beri kesempatan jika ada yang mau ditanyakan dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus ini silahkan boleh langsung nyalakan mikrofon boleh boleh lewat sesuka kalian silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Medi Antona ada yang mau ditanyakan oke saya ke 9C tadi belum disapa ada Istaufa Noura cekson hidup dengan mikrofon Waalaikumsalam Pak ada yang mau ditanyakan Istah tidak tugasnya cukup jelas ya apa yang harus dilakukan sudah jelas ya jelas oke nanti teman-teman bisa dikasih tahu ya jika ada yang belum paham oke 9C saya wakilkan dari Istah makasih saya ke 9B ada Karel cekson Assalamualaikum Karel nyalakan mikrofon Karel halo Pak oke ada yang mau ditanyakan tidak Karel siap tidak Pak cukup jelas sementara ya oke silahkan nanti tugasnya dikerjakan kemudian di 9F ada Musyari Yahya bisa nyalakan mikrofon Musyari Yahya Yahya cekson 9F halo Musyari Yahya 9F halo Pak iya ada yang mau ditanyakan tidak Mas siap tidak Pak cukup jelas jelas teman-teman berapa yang gabung 9F ini ketua kelas gabung gak ketua kelas tanya tidak Pak ketua kelas 9B C sudah F sudah saya mau melacak yang menuliskan nama dan kelas ya besok kalau gabung tolong tuliskan nama dan juga kelasnya saya ke 9H ada Sherly cekson Sherly Assalamualaikum 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 oke Sherly ada yang mau ditanyakan tidak Pak ini Cindy gabung gak apa Sherly sendiri Sherly sendiri Sherly sendiri Sherly sendiri apa gebung ini terima kasih saya ke 9G ada Unita Budi Yati 9G bisa nyalakan mikrofon Unita ada pertanyaan mbak oke makasih dan yang menuliskan kelas sudah saya sapa semua 9E saya cari gak ada yang menuliskan kelas ya sehingga mohon maaf tidak hafal Pak Agus satu persatu 9A sudah di awal saya sapa insya Allah tidak ada kendala oh ini ada 9E Davista Hakim cek sound nyalakan mikrofon Davista halo pak oke ada pertanyaan mas boton pak cukup jelas ya yang disampaikan Pak Agus ya terima kasih dan demikian anak sekalian untuk pelajaran hari ini sukses semangat selalu dan jangan lupa tadi tugas yang diberikan Pak Agus silakan diperjakan dan teknik pengumpulannya nanti akan saya sampaikan menyuruh begitu ya kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan bisa meninggalkan meeting room lanjut pelajaran selanjutnya ya nanti 8.50 masih ada waktu silakan kerjakan dulu tugas yang dari Pak Agus begitu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati